Halo, Assalamualaikum Bintang kelas, hadir lagi Yuk, kali ini kita mau membahas volume tabung Di sini Ini adalah materi volume Bangun ruang kelas 6 Ada 2 soal nanti, ini soal yang pertama Diketahui, tabung A Akan digunakan untuk mengisi air Kedalam tabung B, ini tabung A Ini tabung B, berapa kali Air harus dituang dari A ke B Agar tabung B Terisi penuh Di sini diketahui lagi, diameter Tabung A dengan diameter tabung B Sama, yaitu 20 cm Tapi tingginya tabung A Hanya 25 cm Dan tingginya tabung B 50 cm Ini sebenarnya soal mudah Jadi kalau kita pakai logika Anggap saja ini gelas Gelasnya tingginya hanya segini Dipakai untuk nuang air Kedalam gelas yang tingginya 2 kali lipatnya Ini kan 25 cm Sementara ini 50 cm Berarti berapa kali Nuangnya biar penuh Kalau dituang 1 kali Nanti hanya terisi segini Nah, berarti harus dituang sekali lagi ya Jadi intinya harus dituang 2 kali Gitu aja Nah, tapi gak apa-apa Untuk bahan latihan Kita hitung aja Caranya gini Hitung volume masing-masing tabung Kita hitung dulu untuk volume tabung A Menggunakan rumus B x R² x T Dimana R-nya adalah 20 cm ini adalah diameter Berarti jari-jarinya adalah setengahnya ya 20 x 2 Berapa? 10 Berarti nanti 10 x 10 gitu ya Jari-jarinya Maka B-nya kita pakai yang 3,14 3,14 x jari-jari kuadrat Dikali tingginya Tingginya 25 Nah, sama dengan Ini 3,14 x 100 Itu komanya hilang Menjadi 314 x 25 Sama dengan Dihitung biasa aja Hasilnya adalah 7.850 Satuannya Ini cm Berarti disini juga cm kubik Ini yang volume A Sekarang yang volume B Sama caranya B x R² x T Sama dengan 3,14 x jari-jarinya juga 10 ya Dari ujung ke ujung 20 Berarti kalau dari tengah ke ujung Hanya 10 10 kuadrat x tingginya adalah 50 ya Tingginya Berarti ini 3,14 x 10 kuadrat kan 100 Berarti 3,14 x 100 itu komanya hilang 3,14 saja Dikali 50 Hasilnya adalah 15.700 Satuannya juga cm kubik Nah, kelihatan ya Sekarang volume yang kecil 7.850 Volume yang besar 15.700 Jadi harus berapa kali Dari 7.850 ini Menjadi 15.700 Ya harus 2 kali Coba kita cek ya 7.850 Dikali 2 Oke, saya pikir 0 x 2,0 Ini 5 x 2,10 8 x 2,16 Tambah 1,17 7 x 2,14 Tambah 1,15 Tuh, pas banget 15.700 Jadi kesimpulannya Harus diisi berapa kali Yaitu 2 kali Oke Soal berikutnya Soal nomor 2 nya Yang ini Di soal nomor 2 nya itu Ceritanya gini Ini ada 2 drum Yang satu besar Yang satu kecil Drum yang besar ini Berisi minyak tanah penuh Nah Jari-jarinya adalah 25 cm Tingginya 70 cm Kemudian Drum yang kecil ini Volumenya adalah Satu per tiga Dari drum yang pertama Nah gitu ya Pertanyaannya Kalau minyak tanah Dari drum ke satu ini Dituang ke drum Kedua Ada berapa Sisa minyak tanah Nanti Setelah Dituang Gitu Caranya Kita hitung aja Volumenya drum Satu dulu Volume 1 Ya Rumusnya V Kali R Kuadrat Dikali T Sama dengan Saya pakai 3,14 ya 3,14 Dikali Jari-jarinya 25 Berarti 25 kuadrat Dikali Tingginya 70 Nah Ini Kalau dihitung Dihitung Dikali-kalikan aja Gitu ya Hasilnya Adalah 1 3 7 5 Satuannya apa Satuannya CM Pangkat 3 Ini Volume Yang besar Nah Tadi Volume yang kedua Ini Kan 1 Per 3 Berarti 1 Per 3 Dari Ini Gitu Tapi Yang Ditanyakan Adalah Berapa Sisa Minyak Setelah Dituang Caranya Gini Awalnya Kan 1 Penuh Itu 1 Terus Kalau Dituang Itu Berarti Seperti Dikurang Nah Dituangnya Berapa Dituangnya Adalah 1 Per 3 Ini Kan Volumenya 1 Per 3 Berarti 1 Dikurangi 1 Per 3 2 Per 3 Dari 137.500 Kita Hitung Sisanya Sama Dengan 2 Per 3 Kali 137.500 Sama Dengan Hasilnya Adalah 91.666 Sekitar Segini Satuannya Sentimeter Kubik Oke Begini Terima Kasih Selamat Belajar Assalamualaikum